halo halo para youtuber yang ada di mana-mana di seluruh Indonesia apa kabar semuanya baik pada kesempatan kali ini Mega channel akan berbagi tips untuk para anda anda semua para youtuber Android baik pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan tentang aplikasi apa saja yang harus digunakan atau harus dimiliki oleh para youtuber Android pemula seperti saya Oke langsung saja kita bahwa satu persatu di sini kita menggunakan nomor satu aplikasi editor foto foto Green di sini foto Green itu sangat diperlukan sekali untuk teman-teman semua para youtuber Android gunanya untuk membuat thumbnail YouTube ataupun membuat gambar-gambar profil channel YouTube kita dan lain sebagainya Oke lanjut yang kedua kita memerlukan Hai aplikasi edit video Hai aplikasi edit video yang saya gunakan disini adalah seperti biasa lain Master Pro itu sangat penting dimiliki oleh seorang youtuber Android Oke di dengan kain Master ini kita bisa mengedit video-video kita mengedit video yang telah kita buat disitu kita memasukkan musik memasukkan gambar masukkan suara dan lain sebagainya yang selanjutnya kita menggunakan lexis audio editor lexis audio editor ini sangat bagus untuk para youtuber Android gimana kita suara-suara kita itu bisa dirubah disini tempohnya bisa dipercepat bahkan suara kita bisa diedit di lexis audio editor ini sehingga suara yang kita hasilkan itu bagus untuk kita upload ke YouTube yang selanjutnya adalah aplikasi audio video editor nah apabila teman-teman ingin dan mengedit video misalkan ukurannya yang tarinya besar menjadi kecil ataupun formatnya dari mp3 ke mp4 dan lain sebagainya bisa diedit di audio video editor itu bagi yang memerlukan saja mungkin suatu waktu ke teman-teman semua memerlukannya itu yang selanjutnya adalah video scribe video scrub ini adalah suatu aplikasi yang luar biasa bagus menurut saya jadi di video scrub ini kita bisa membuat video tulisan tangan yang sedang menulis ataupun dengan gambar-gambar seperti animasi kartun dan lain sebagainya itu teman-teman semua bisa menggunakan video scribe Oke yang selanjutnya tentunya kita harus mempunyai aplikasi YouTube Android untuk kita membuka channel YouTube kita melalui aplikasi YouTube di Android yang selanjutnya kita mesti memerlukan YouTube Studio Creator nah sebagai youtuber Android kita mestinya harus wajib dan memiliki aplikasi YouTube Studio Creator di sini fungsinya kita bisa memanetisasi video kita lewat aplikasi ini kita bisa membuat apa namanya mengganti thumbnail kita memasukkan deskripsi memasukkan tag lalu kita bisa apa namanya mengatur semua tentang channel YouTube kita tentang video-video yang telah kita upload ke YouTube Oke mungkin cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bisa bermanfaat dan teman-teman semua bisa terus semangat menjadi youtuber tidak pernah pantang menyerah salam kompak salam semangat jangan lupa bahagia Terima kasih wassalam Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh